Hai yang pertama akhirnya kita lepas dahulu ya kita lepas kita lepas kemudian setelah kita lepas lalu aki kita itu kita cas ya kita cas ya kita cas ketukang cas ya setelah di cas kemudian setelah selesai mungkin setelah di cas kurang lebih ya tiga jam atau empat jam kemudian dicek kembali dicek kembali biasanya kita tanya ya sama tukang casnya sudah penuh apa belum kalau sudah penuh ya sudah kita bawa pulang setelah kita bawa pulang jangan dipakai terlebih dahulu di motor kita akan tetapi didiamkan terlebih dahulu semalam ya terdiamkan dulu semalam setelah itu pagi harinya teman-teman cek ya caranya seperti ini cara ngeceknya bisa dengan cara menggunakan seperti ini ya kita pakai boklamp sen setelah itu kita cari kabel kemudian kabel yang satu kita tempelkan di apa namanya ini di kabel atau ya sambungan dengan boklamp yang satu yang satu dibayarin begini kemudian tempelkan enggak at kalau akinya sehat dia padang seperti ini nah contohnya ini ini aki sehat ya kalau akinya enggak sehat contohnya seperti ini ada nggak nih Hai padang ya jadi siapkan kabel seperti ini setelah itu dikonserkan nah perhatikan ini kalau apa namanya kalau akinya enggak sehat artinya sewaktu majir-jiris seperti ini tapi kalau dia sehat Oh panas-panas wih panas bro sisi-sisi ya ya ini kalau sehat contohnya nih kalau sehat seperti ini padang banget dan suara percikanya tak keras tetap 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 jadi kalau dia sehat di pagi hari kemudian kita konselkan seperti tadi kok dia percikanya hanya kecil maka bisa dinyatakan berarti akhirnya sudah sewak karena apa sejatinya kalau aki yang sehat itu walaupun didiamkan sampai berhari-hari setrum yang ada di akhir enggak akan hilang artinya enggak ngabur tapi kalau yang sehenggak sehat dia susi ngabur semakin hilang ya gambarannya ban lah ya ban kalau dia enggak bocor walaupun berhari-hari sehari dua hari ya dia akan masih melempung aja tapi kalau bocor walaupun dikecil kalau dihinepkan sehari ya otomatis ya lama-kelamaan akan gembes ya karena lama sehari angin akan keluar lah seperti itulah gambarannya ya aku pun juga sama kalau dia masih bagus ya tetap dia nyimpen terus ya tapi kalau enggak bagus ya sudah susi ngeleng hilang seperti tadi seperti ban dalam yang yang bocor susi hilang walaupun dikumpah kuat nanti karena dihinepkan walaupun dia kecil bocurnya karena dihinepkan atau didiamkan sampai sehari-hari lama-kelamaan akan pembes ya tapi kalau setelah di cas sehari mungkin tetap apa namanya arusnya masih bagus maka bisa dipastikan permasalahannya sewak itu bukan akhirnya yang sewak akan tapi mungkin bisa jadi di dalam pengisihannya yang enggak lancar terputus mungkin atau kiprok yang sudah rusak Oke paham ya teman-teman ya seperti itulah cara mengecek aki yang sehat atau yang sewak seperti itu semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jatuh ceknya nah ini ini kalau kiasa yang seperti ini bro ah panas Masya Allah ada sepul ini neng dunia sepanas gini ya bro ya ikigo perhatian kalau ini kan juliet ini oke ya seperti itu salam dari saya Roni motor jangan lupa like komentar subscribe-nya makasih bye bye Terima kasih ya terima kasih ya terima kasih ya terima kasih ya